Terima kasih. Terima kasih warnanya itu yang lebih teratur. Warna apa? Warna si blok-blokan. Karena kan gue lebih suka pelakat ya. Main pelakat. Pelakat yang gue sering suka sih. Pelakat jenis koi gitu. Karena kan dia macam-macam kan unik warnanya gitu. Nah. Tips gue satu kesitu. Untuk cara perawatannya. Kita kasih makan sehari dua kali. Pagi, sore. Atau siang sore lah boleh. Kualitas air kita harus jaga. Kampung dulu. Kasih garam ikan. Dua hari sekali kita ganti. Porsi makannya pun. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu sedikit. Harus stabil. Kita harus tahu. Jangan sampai si ikan itu terlalu. Apa namanya. Kewada makannya terbuncit gitu kan. Jangan sampai ngebuncit gitu. Karena kan nanti dia. Kita nggak tahu sih kondisi. Apa yang namanya. Organ pernafasan dia itu stabil atau nggak. Karena kan kalau misalnya kita aja makan. Habis makan kan ngengap gitu lah. Lu bayangin dia habis makan. Nengap. Udah ngengap di dalam air. Iya kan. Makanya kita harus. Di isilahnya. Kita harus lebih caring lah sama. Apa. Kadang tupangnya. Itu sih. Dan. Untuk breedingnya gimana? Untuk tips untuk breeding. Nanti gue bakal praktekin. Iya mungkin ada di channel dia ya. Channel gue ada. Eh channel gue. Ada nggak? Untuk breeding belum. Tapi hasil-hasil dari breedingan gue ada. Hasil breedingan. Karena gue orangnya suka eksperimen pak. Gue suka silang-silangin jenis. Karena nggak gampang sebenernya. Nggak gampang. Nggak gampang buat breeding itu. Kita tuh nggak bisa 100%. Ini cupang bagus. Capa ini? Gitu. Nggak semua si anakannya terus jadi bagus. Oh iya. Satu lagi. Belum tentukan si ceweknya mau ngecewanya. Iya. Gimana itu caranya? Ya makanya caranya kita itu. Makanya gue pribadi. Kalau untuk menyetop perempuan itu lebih banyak. Berarti banyakin perempuan ya? Banyakin perempuan. Jadi ketika nggak jodohnya kita bisa tenang. Oh iya gitu ya. Jadi gue langsung pengenin aja ngeliat cupang-cupangnya. Boleh. Silahkan. Kesitu aja. Malunya. Ini gila. Ini sekarang kita lagi pengen ngeliat cupang-cupangnya. Ini sebenarnya kalau kalian pengen breeding cupang sih. Ini lokasinya nggak usah gede-gede banget ya. Ini gue lah yang sempit banget. Lah ini gue sempit banget sumpah. Pokoknya kalau kata bahasa sendama hari-hariin lah. Tapi tetap sih. Walaupun hari-hariin cupang itu biasa di tempat-tempat yang tertutup pak. Bener. Iya. Iya. Kalau yang terbuka itu malu pak. Kembali. Jadi gimana Beng? Cupang-cupang lo yang mana sih? Cupang gue. Lalu gue balikin dulu. Nah. Ini dari cupang ini. Kalau ini kan jenis cupangnya lebih ke pelakat pak. Pelakat. Ini pelakat semua di ujung-ujung. Ini dari. Warnanya apa ini? Ini yang blurim. Dia tuh mau jadi panda. Cuman dia nggak jadi. Itu blurim. Ini pelakat biasa. Nah ini sebenarnya Black Samurai. Kayaknya dia lagi sakit. Ini gelap juga ya sempetnya nih. Backlight. Backlight ya. Terus ditutupin. Iya. Jatuh nggak Beng? Enggak. Enggak. Enggak ya. Nah itu Black Samurai. Atau disebut Black Mamba juga. Karena dia. Black ya? Hitam. Warna putihnya kurang menonjol. Jadinya disebutnya Black Mamba. Ini pelakat semua. Oh ini barisan pelakat ya? Karena tempat yang kemarin tuh lagi belom-belom kuras. Kalau yang di plastik jenisnya H&M semua half moon sama bagan. Oh ini half moon ya? Hmm half moon sama bagan. Kenapa gue sebuang plastik? Karena emang ini ladang gue cari duit pak. Biar lebih efisien. Oh ini yang biasanya yang beli itu bapak-bapak atau bocah-bocor? Kalau gue di cupang. Ini persal ya. Dari gender. Perempuan ada. Laki-laki ada. Dari usia. Dari anak-anak sampai dewasa pun ada. Jadi target pasar kita nggak terbatas sebenarnya. Kalau di percupangan. Yang penting satu. Dia suka dan hobi ikan cupang. Kalau ini apa Beng? Nah ini ada bagan. Ini bagan. Ini juga bagan. Ini best girl. Nah ini hasil gagal kok biasanya koi best girl itu. Best girl itu apa tuh? Jadi ikan koi. Oh ini contohnya gue. Contoh koi-nya. Ayah beresik. Tengok cing. Nih tempatnya kecil. Nggak gede-gede banget ya Bang. Iya. Cuman bisa lu mengecilkan duit. Nih. Bisa disukuin. Ini kan jenisnya koi ya. Koi. Koi fancy lah kita bisa bilang. Nah kita tuh jangan bisa berharap bahwa. Kalau kita apa. Nge-breding sih ini bakal ngasirin yang sama. Breding-an ini sama ada jenisnya Hellboy ya. Hellboy. Jadinya begini nih. Ini best girl nih. Antara Hellboy dan koi. Oh jadi dia temen ya. Jadi nge-bloknya nggak ngacak Mak. Jadi dia cuman nge-blok gitu aja warnanya. Tebal-tebal. Nggak ngacak-ngacak gitu. Tau-tau. Malah datar aja gitu Bang. Iya gitu. Jadi nge-bloknya kayak yaudah blank-blank aja gitu. Tapi nggak macem-macem gitu. Nah ini bagan. Ini bagannya juga lumayan. Karena yang gitu hasil-hasil langan juga nih bagannya. Jadi warnanya agak beda deh. Oh ini hasil punya lo nih? Iya. Ini hasil-hasil silangan semua sebenarnya. Nah ini juga nih bagan sama plakat nih. Cuman best girl-nya jadi begini Pak. Oh ini hasil gagalnya gitu. Iya ini hasil-hasil gagalnya. Tapi bagus juga. Ini apa ini? Itu HM. HM? Iya HM. Ini juga HM nih. HM nih HM nih HM. Nah ini HM yang double tell tadi gue bilang Pak. Oh iya ini double. Ini double tell nih. Nah kalau ini kan dia tadinya gue mau bikin HM koi gitu kan. Kayak si ini nih kan dia HM koi tuh. Ntar kita kesukuin biar lebih enak. Ini apa ini? Ini HM koi tuh. Jadi HM cuman warnanya warna koi. Teram nih. Oh ini HM cuman warnanya koi. Kalau orang bilang Pak kumpai ya? Iya kumpai. HM itu kumpai. Oh ini apa ini dua nih? Ini cewek-cewek apa ini? Nah itu gue lagi proses breeding Pak. Dia lagi ngawinin. Cuman ya baru berbusa doang sih. Belum bertelur. Kalau ini nih yang ini yang rada-rada lumayan nih Pak. Sejauh ini, sejauh ini ini salah satu koleksi gue yang rada lumayan. Ini ada blurim lagi. Nah ini plakat tuh yang gue bilang tadi. Ini blurim ya? Yang tadi dibahas kan? Jadi cuman di pinggiran siripnya yang rada biru ya? Iya. Kalau ini apa nih? Itu koi Pak. Tadi gue udah ngangkat tapi serem ya? Nah. Kelihatan gak? Serang gak? Oh iya ini. Oh ini kayak galaksi-galaksi gitu ya? Nah iya. Tapi jenisnya koi. Pelakat koi. Ini pelakat koi. Ini kalau galaksi itu warnanya biru. Modelnya gitu ya? Model-modelnya kayak semacam kayak galaksi gimana sih? Iya tau-tau. Nah warna-warna galaksi kayak gitu. Nah itu biasanya disebut pelakat koi galaksi. Kalau ini apa ya? Sirit ya? Sirit. Kita jangan bilang sirit ya. Kita bilang CP aja. Ct ya. Crown tail. Crown tail. Nah itu CP. Bukan sirit tapi ya? Iya. Oh ini modelnya gini nih. Koi ini apa nih? Kalau itu white series. Atau bisa dibilang platinum. Tapi dia tuh bukan albino kan? Bukan. Kalau albino tuh matanya pink. Kalau albino itu warnanya merah pasti. Oh ini kan warnanya biasa. Kalau jadi sikan gue selama ini ya cupang albino itu gue belum tahu. Gue belum pernah lihat gitu loh. Karena yang bule ada gitu loh. Iya makanya gue biar agak bingung. Warna putih begini ada. Ini berarti bukan bule ya? Itu ya bisa dibilangnya apa ya? Pensy pair kayaknya deh. Apaan tuh? Bingung. Jadi dia warnanya tembus. Karena kan kalau putih kan begini nih. Iya, iya. Kalau putih begini. Ini kan dia cuma bule-bule pair gitu doang kan? Kayak nembus-nembus pandang gitu kan transparan warnanya. Gitu loh. Nah ini cupang jayan nih. Ini bak jayan ya? Ini ukuran maksimalnya segede aja? Kalau bisa gede lagi. Masih bisa gede lagi. Kira-kira seumpuran jempol kaki mungkin bisa jari. Iya loh. Iya. Terus apa lagi, Beng? Terus ada... Ini ada Red Dragon yang tadi gue bilang. Kalau... Kalau apa? Jadi ujungnya aja ya? Blue rim kan dia biru. Nah kalau ini merah Red Dragon. Harganya juga udah beda banget. Blue rim udah mahal banget. Kalau ini masih sekitar Rp 50 ribuan. Masih murah ini dia. Kalau ini ya masih murah. Masih lumayan lah. Lumayan murah. Oh ini koi. Itu koi. Cuman banyak yang bilang itu fancy koi. Wah ini merong nih. Ini bagus ya. Gitu. Kalau misalkan kita breeding ini sama si Biru. Hasilnya gimana tuh? Kalau... Kauin silang itu. Kauin silang antara dragun gue belum pernah ya. Mungkin jadinya bisa jadi fancy kali ya. Fancy-fancy koi gitu mungkin. Mungkin ya. Atau mungkin lebih banyak ke best girl kali gitu. Ini maksudnya fancy koi kan? Iya fancy koi. Jadi dia gede ya? Gede. Ya pelakat tuh biasanya ada yang ukuran gede. Ada yang ukuran juga masih begitu gitu. Gak gini nya. Apa ya? Sirip belakangnya itu dia ngelembar. Oh iya itu kalau pelakat pasti begitu. Beda sama bagian. Untuk koi ini apa ini Ben? Ini tuh betinanya tuh. Oh ini betinanya. Disatuin gak apa-apa ya? Kalau betina disatuin Alhamdulillah aman. Yang penting jangan lakian. Kalau laki-laki padang adu ya? Mau liat gimana caranya gue untuk memberi dingga? Coba-coba. Gue kasih tipsnya. Time. Sub indo by broth3rmax